hai oke teman-teman kita jumpa lagi di channel Mr. Yamaya kali ini kita akan mengunjungi makam yang berada di daerah Tawang Ngarjo di Saselo kita akan meliput semasalah makam yang ada di dalam dan disitu juga ada pohon gandrik tempat meningkat petir dan juga ada almari almari petir api 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 pon dari sini redek api pon dulu juga dari sini sampai sekarang itu masih diambilkan dari sini ya oke teman-teman bersama saya Mr. Yamaya dan juga Amin Seloto kita akan coba menyusuri makam sejarah Ki Agengselo Oke yuk kita kesana Ki Agengselo memiliki nama kecil Bagus Songgom keturunan Ki Ageng Getas Pendowo ia hidup di masa kerajaan Demak tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggono awal abad ke-16 lahir sekitar akhir abad 15 atau awal abad ke-16 Ki Agengselo pernah ditolak menjadi anggota prajurit tamtama kerajaan Demak karena dalam ujian mengalahkan banteng memalingkan kepalanya ketika akibat pukulannya darah yang menyembur dari kepala banteng mengenai matanya karena memalingkan kepalanya itu dia dipandang tidak tahan melihat darah dan akhirnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang prajurit Assalamualaikum Pak Asmane Siten Pak Muniran Pak Muniran Saking putih nih Saking Ungaran Saking Ungaran Semarang Ini rombongan siaran nih Oh Sama rombongan Ungaran Semarang semua Pak Satu bis atau Pakai Engkel Pakai Engkel Oh iya iya Makasih Pak semoga berkah Ini nanti nunggu buka dulu Pak ya Karena habis sholat isa Oke makasih Pak Sama dari Semarang ya Semarang Mas Semarang Semarang Wah anjinan kok tidur kelihatannya capek Pak Betul Ini berkah di Akimselo Mas Oh iya Ini zirah kemana saja Pak Rencana Pak Tadi dari teman Sambang Semang Selaturahim Oh selaturahim dari teman Terus zirah ke sini ya Oke Oke semoga berkah Pak G Amin Kemudian G Agengselo bercita-cita Kelak keturunannya Semoga Menjadi seorang pemimpin yang berani Sehingga Menurunkan Kemudian Keturunannya Menjadi seorang Raja-Raja Mataram Isram Di Tanah Pulau Jawa G Agengselo Bertempat di Daerah Tawang Harjo Kabupaten Gerupukan Dan Bertempat di daerah Selo Tawang Harjo Berprofesi sebagai seorang Pertani Dan Memperdalam Ilmu Agama G Agengselo Dikenal sebagai sang penakluk petir Kisah tersebut Bermula saat G Agengselo Membuka ladang Kemudian Tiba-tiba Langit menjadi mendung Dan Mulai turun hujan Ketika itu Petir Menyambar Kilat yang menyambar-nyambar Sehingga Mengganggu Kegiatannya Saat Di ladang Atau Saat di sawah Saat terganggu Dengan hal tersebut G Agengselo Menantang petir Yang berusaha Mengganggunya Untuk Menampakkan Wujudnya Tak lama kemudian Petir itu Berubah menjadi naga Dan Berubah wujud Lagi Berkali-kali Menjadi makhluk Yang sangat Mengerikan Oke Teman-teman Kita coba Mencari Keterangan Atau penjelasan Dari Warga Sekitar Ataupun juga Yang merawat Makam Kegiatan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Rifai Bapak Rifai Saya Mas Agus Yama Ini Mas Amin Suroto Bapak S mana sih Bapak Sukri Bapak Sukri Ini saya dari Channel Mister Yama Mau tahu tentang Sedikit Sekelumit Sejarah tentang Kegiatan Ataupun juga Tentang Makam Kegiatan Bagaimana Pak ceritanya Dulu Pak Nah Ini Enggak Pendulin Mewenang Mbah Jurukunci Iya Saat sini Cuma yang saya tahu Iya Mbah Abdurrahman Kiagengselo Itu termasuk Buyutnya Mbahnya Selur Raja-Raja Di Tanah Jawa Mbah 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 Selur itu Dulu Petani Iya Sawahnya Ada di Desa Kauman Kampung belakang Masjid sana Dekat dari sini Ya sekitar dekat Kampung belakang Kampung belakang 300 meteran Nah Dulu Ceritanya Sampai Bisa megang petir Itu Mbahnya Pas lagi Nyangkul di sawah Iya Posisi Mendung Gelap Lalu ada petir Nyambut Jadi kan Kalau ada petir Nyangkul Gak tenang Iki Bledek kok Ganggu Mbah Ribetin orang kerja Saut Dipegang Nggak Nampai Gelutan Bahasa Jawa Nggak Bertengkar Nampai guling-guling Makanya Namanya Nama Udruk Jawa Udruk Udruk Buat gelut Nggak 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 Kalau Pasandiri Riput Buat Buat megang petir Itu Udah kepegang Dibawa pulang Kesini Iket Tadi pohon Didepan makam Sebelah kanan Namanya Pohon Gandri Yang di sebelah kanan Sebelah kanan Iya setelah kanan dulu buat ngikut petir sebelum di Suwanka di Suwanka Demak itu berarti petirnya dibawah ke Demak Pak itu ya sebelum sedang sini disuankan ke Demak Pak sini dulu itu petirnya mulai-mulai malai-mulai hayam itu dulu petirnya bisa berubah-ubah berubah bentuk karena disitu ada petir makanya cenggirnya tuh bisa nyala buat nyumet bila akan menjelang maghrib jadi si mbak dikasih buat nyumet dimana makanya masih sampai sekarang dulu penerangannya mbak pakai api petir api petir ya apinya cenggirnya nih bisa nyala belakang di belakang makam di lemari tadi Oh api bledek itu itu nama kecil Kiagengselo siapa bagus songgom bagus songgom bagus songgom Oh iya berarti cerita dari hikayat Kiagengselo dari dulu sejarahnya itu yang diceritakan masyarakat sekitar atau masyarakat umum berarti itu benar-benar adanya legenda legenda dengan kisah nyata itu putra dibawa demak dibawa ke demak putra Nes putranya siapa itu Kiagengselo itu putranya Mbah Getas Panduwo Oh Kiagenggetas Panduwo yang ada di protet proteti betul Mbah Getas Panduwo Putra Mbah Lembu Peteng Bundan Kejawan Bundan Kejawan Putra Browijaya V menantu Mbah Jokotaro Oh ya berarti ini Kiagengselo itu juga kalau dilihat dari sisi lainnya itu masih keturunan Bidadari nah betul keturunan kerajaan istrinya Kiagengselo namanya siapa Pak istrinya itu ada tiga yang di dalam pesanan dalam itu ada ada tiga ada timba selo istri pertama tengah istri kedua paling paling timur ya Wetan mana timur yang paling timur yang ketiga istrinya dimakamkan di Cepu malah jauh Pak ya Cepu itu Kiagengselo kalau kalau saya mendengar cerita itu adalah yang menurutkan raja-raja Mataram Islam betul-betul-betul putra putranya yang menjadi raja kalau nggak salah Kiagengenis betul-betul itu tempat-tempat menangkapnya petir saat di sawah itu apa dikasih tanda sampai sekarang Masa Masa kasih Mundri tadi mundri kasih tanda lu kan hanya petak kumbalan gitu persegi ya sekitar tiga meter persegi buat sujud itu tetap sujudan itu ya sekarang berarti dibuat seperti itu dikasih mundri kayak mundri masjid Oh tapi masih terawat sampai masih terawat nah ya samanya itu sedikit angkat kalau amatkan ya kalau bukan lurah yang garap enggak ada yang kebarang gitu ya ada aja masalah terus saya menurut mendengar cerita itu kalau sekitar sini dari Kiagengselo itu enggak boleh jualan nasi betul-betul baru makan aja sudah pernah saya juga tahu sendiri kejadiannya jadi apa itu di wilayah sebelah mana Pak mulai dari perempatan Oh berarti lurus panjang berarti kalau kena orang itu geledasnya Iya mungkin petir itu masalahnya ya ini bisa putus apalagi cuman orang cuman kalau orang tuh agak ditutupin kalau orang kena petir jarang kan orang kena petir terputus ya sebenarnya putus sebenarnya cuman istilahnya setengah gaya Hai sebelah kalau kena orang isu jadi abu lah istilahnya Iya kalau berupa barang itu bisa hancur tapi kalau manusia enggak paling-paling cuma kelihatan kosong dan kalau dilihatin kapotnya gaibnya hancur ketikanya gitu nggak masalah kata-kata pindang makanya sebenarnya dia kalau kena orang kan nyesel sebenarnya petir kalau kena orang sebenarnya nyesel dia enggak sengaja aslinya ya kalau orang dudang langgar yang enggak tahu ya namanya juga ini eh nama lain dari Kiagengselo betul-betul Agus Songgom itu nama kecilnya atau Rizang Suto Wijoyo itu nama kerajaannya Rizang Suto Wijoyo Syekh Abdul Rahman adalah nama Arabnya ya terus Kiagengselo karena di desa selo diberkasi julukan Kiagengselo betul-betul di desa selo itu berarti sampai sekarang enggak pernah ada yang jualan nasi sekitar sini kawasan yang masih masuk sini kan ada tanah kemerdekaan Pajimatan pokoknya yang masih masuk tanah Pajimatan enggak boleh jualan nasi enggak boleh sampai sekarang sekarang turun-temurun sampai sekarang jadil ceritanya dulu mbahnya itu ada tamu Iya mungkin udah ngabarin mau tamu ada tamu otomatis kalau mau ada tamu kan masak-masak dulu mau siapin sajian buat makan bilangin dan jualan nasi banyak ya kita kan enggak ada ya tak bilang sorenya anaknya aku kecempurung air panas jarang didih kelihatan kepalanya dua kumpul otom tapi masih hidup mbah mati panas enggak mati anu gedi mas ngarun seperti ngarun atau apa yang berkano ember panggil gede itu anak baru belajar jalan mundur-mundur paginya baru dibilangin jangan jualan nasi enggak boleh mbah lah dikitab enggak ada lah itu kita bersama wali lain Iya itu kalau orang Jawa itu keyakinannya kenal sekali kekuatan batinnya masih kuat ya terjadilah begitu pesak orang Jawa bener-bener enggak mau orang takut sendiri karena tahu kejadian langsung baru tahu sendiri kan waktu itu harus setengah percaya nggak percaya sini kalau halnya besok Saban kapan Mbak Malam Lesbuh malam Lesbuh Saban itu bersiarah dari manapun ya dari keluarga Kratang kalau Kratang Solo Iya saja nyadran ya tanggal Sisi suruh nyadran utuhnya ya mahalin utuhnya dari pring apa Oh Gunung Pring Gunung Pring Magelang berikmati ya itu ada sekitar kalau di tukang musuh biskan 60 bis Mbak Mat Gahar luar biasa masih masyidrasi ini terlihat terminal nggak berlaku kalau nggak dikawal sama panser nggak bisa lewat mampu itu kalau kalau ya itu enggak tanggal Sisi suruh saat nyadran itu tadi suruh suruh malam satu suruh malam bukan-bukan tanggal halnya tadi malam malah kalau kolnya lain lagi ya lingkungan lingkungan kalau ini Sisi suruh Oh ya ya ini persiaraan kalau malam kan juga banyak itu sampai dibatasi waktu enggak Pak Biasanya kalau nggak ada rombongan kalau rombongan bis itu saat waktu-waktu bisa cuma montor hijau cuma pribadi kalau nggak kalau nggak malam Jumat nggak buka intinya malam Jumat sampai sampai habis orang jarum malam minggu ya sampai jam seginilah nanti ada rombongan kalau selainnya itu ya ya kasihan buka kadang enggak akan orangnya enggak ada kata kalau hika menurut cerita dulu baik kembali tentang kagian selo sedikit monsemu saya minta penjelasan dulu kalau enggak salah kagian selo itu pernah mendaftarkan diri sebagai prajurit di kerajaan benak tuh apa benerlah betul tapi nggak diterima diterima karena ada ujian gaya ke panten kebu ngamuk kebu nah kerbau kerbau mungkin udah di jambi-jambi apa kan ngamuk iya is nah pokoknya suruh megang kerbau yang ngamuk lari dipegang tempeleng kepalanya gadis pecah biar ada darah Mbak selinya gini menoleh menoleh makanya gak terima wah Pak jurid nggak boleh takut darah Oh itu ujian ujian-ujian nah betul-betul di ujian juga diterima enggak diterima masih dikejar lagi naik jalan-jalan nafas jalan nafas jalan nafas jalan nafas itu dijumparin orang lemah karena jalan-jalan lagi takut lagi makanya Mbak Jawa itu sakit tapi kalau tahu darah enggak tega ya tega orangnya enggak masih dikejar lah itu dia kan punya Ujata namanya ikat tunggul pulung apa ikat ikat tunggul pulung sekarang kenyataan apa masih ada dalingan itu dirumah genteng gak pernah kebuka kalau buka satu angin berarti juga dikeramatkan disana tempatnya ya itu sisanya aja teman-teman tapi yang itu semua itu sunjata apapun sudah larinya ke seluruh itu hanya istilahnya bekasnya saja masih sempit tempatnya saja dia masih ramat masih orang itu ada karomahnya itu kalau padahal matanya di pedalingan itu tadi ngintek tok penasaran berarti sejarah dari Kiagengselo banyak sekali peninggalannya dan juga karomah-karomahnya luar biasa salah satu dan satu-satunya mungkin di Jawa sini dari cerita zaman dahulu sampai sekarang hanya satu-satunya penakluk petir hanya Kiagengselo itu oke terima kasih Pak sama-sama saja semoga berkah barokah dan Insya Allah menjadi kelancaran kesehatan kelanjutan jenis semuanya ya Terima kasih teman-teman sampai jumpa lagi di channel Mr. Syama bersama saya Agus Syama dan juga Mas Amin Suroto kita jumpa lagi di season berikutnya ataupun juga di makam-makam para wali ataupun juga di makam-makam leluhur kita Terima kasih sampai jumpa lagi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih